Intro Assalamualaikum sahabat obatin Bagaimana keadaan kalian hari ini? Tami doakan, semoga sehat selalu Salam jumpa di channel obatin sahabamu Channel pertanian yang selalu menungguhkan info pertanian yang bermanfaat Siapa yang tak kenal micin atau penyedap rasa? Micin merupakan salah satu penyedap makanan yang sudah banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia Dengan menambahkan micin atau penyedap rasa pada masakan dan sayur Maka cita rasa masakan tersebut akan semakin kuat Berbicara soal micin sebagai penyedap makanan Mungkin sudah biasa Namun, tahukah Anda bahwa micin bisa dijadikan sebagai penyubur tanaman? Apa iya micin bisa menyuburkan tanaman? Pada konten kali ini, saya akan menjelaskan cara menyuburkan tanaman dengan micin Sehingga Anda bisa memahami alasan mengapa micin bisa sangat bermanfaat untuk merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar Anda Juga termasuk tanaman padi Tonton video ini sampai selesai Agar tidak ada informasi yang terlewat Sebelum mulai, kita intro dulu ya Mengapa micin bisa menyuburkan tanaman? Pertanyaan inilah yang pertama-tama harus dijawab Saya akan menjelaskan kepada sahabat obatin Alasan micin bisa menyuburkan tanaman Agar dapat tumbuh dengan subur Maka tanaman membutuhkan berbagai macam unsur hara Mulai dari unsur hara makro N, P, K, M, G, dan S Serta unsur hara mikro Seperti kalsium, boron, besi, seng, klor, dan juga boron Salah satu unsur hara makro yang berperan penting dalam menunjang pertumbuhan tanaman adalah unsur kalium Kalium diketahui memiliki manfaat untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit Mengatur pembukaan dan penutupan selumata Juga meningkatkan fotosintesis serta metabolisme tanaman Hal ini akan berpengaruh pada kesehatan tanaman secara langsung Lalu, apa hubungannya dengan micin? Menurut penelitian, unsur natrium ternyata memiliki fungsi sebagai alternatif kalium bagi tanaman Jadi, disini fungsi natrium hampir sama dengan kalium Padahal kita tahu bahwa kanduan utama micin adalah natrium benjoan Oleh karena itu, dengan memberikan micin pada tanaman Tanaman akan menjadi subur Jenis tanaman apakah yang bisa diberi micin? Hampir semua jenis tanaman akan memiliki respon yang baik terhadap pemberian micin Yaitu, ditandai dengan menghencaunya daun tanaman Tapi, kita perlu cermati bahwa meskipun micin bisa sangat bermanfaat bagi tanaman Namun, ukuran micin yang sangat sedikit tersebut Membuatnya sangat idealnya hanya untuk tanaman kecil Seperti sayuran, cabai, tomat, terong, bunga-bunga, tanaman hias Juga termasuk padi Anda tentu bisa bayangkan Berapa banyak micin yang harus digunakan jika Anda menyuburkan pohon mangga Atau kelapa yang notabene-nya berukuran besar Apakah hanya micin yang bisa menyuburkan tanaman? Tentu saja tidak Jika sahabat obatin tidak mencari alternatif lainnya Bisa mencoba bahan lain yang kandungannya sama dengan penyedap rasa lain Seperti micin ajinomoto, sasah, dan lain-lain Sejatinya sama-sama mengandung natrium Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk memutuk tanaman Bagaimana cara menggunakan micin sebagai buku? Kita tahu bahwa sifat micin sangat mudah larut dalam air Jadi, untuk membukakan micin ini akan sangat mudah yaitu dengan cara melarutkannya dengan air Berapakah takaran idealnya? Anda bisa mencoba sekitar 1-2 gram untuk 1 gelas air Jadi, sekitar 5-6 gram micin per 1 liter air Kalau menggunakan tangki semprot 16 liter Diperlukan 1 on per 1 tanki Setelah tercampur, maka larutan ini disemprotkan pada daun maupun perakaran tanaman padi Dan saya sarankan dalam 1 kali musim tanam padi Semprot micin hanya 3 kali Yaitu umur 20 hari setelah tanam Umur 40 hari setelah tanam Dan umur 60 hari setelah tanam Juga harus melihat kondisi pertanaman padi Apakah sudah subur atau belum? Kalau tanaman padi sudah subur Maka penyemprotan micin tidak diperlukan lagi Daun akan nampak lebih jauh terang dan lebar Setelah tanaman tampak subur Maka penggunaan micin harus dihentikan Apakah untuk menyeburkan padi cukup dengan micin? Tidak sama sekali Di penjelasan awal Bahwa pada dasarnya tanaman membutuhkan unsur hara makro dan mikro Natrium pada micin hanya menggunakan fungsi salah satu unsur hara makro Yaitu kalium Jadi, unsur hara seperti nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan sulfur Harus tetap dipenuhi dengan menambahkan pupuk Pada pupuk kandang atau pupuk kompos Jadi, sudah terkandung unsur hara makro atau mikro Hanya saja konsentrasinya sangat kecil Sehingga harus diberikan dalam jumlah yang banyak Jadi, apabila tanaman terlihat subur Bukan berarti tidak membutuhkan pupuk lain Ditakutkan terjadi kondisi abnormal yang tak terduga Seperti gugurnya bunga atau gagal berbuah Meski daun tampak subur Nah, jadi demikian tata cara memanfaatkan micin untuk menyuburkan tanaman Hal ini menginjarkan kita untuk memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita dengan seoptimal mungkin Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga video ini bisa bermanfaat untuk para petani semuanya Dan insya Allah kedepannya saya akan terus memberikan informasi yang menarik lagi di dunia pertanian Khususnya tanaman padi Jika video ini bermanfaat, silakan sahabat obatin klik tombol subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya Agar saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi yang menarik di sekitar dunia pertanian Khususnya tanaman padi Sekian dulu video dari saya Saya David dari channel Obatin Sawamu Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya Agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini